Pemirsa Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadi Sastra dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang di pengadilan Tipikor Negeri Bandung. Terdakwa dianggap menerima gratifikasi terkait jual beli jabatan. Jaksa pun menuntut agar hak politik terdakwa dicabut selama 5 tahun. Terdakwa Sunjaya Purwadi Sastra kembali menjalani sidang di pengadilan Tipikor Bandung Rabu Petang. Dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam tuntutannya Jaksa menilai terdakwa telah melanggar tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman pidana penjara selama 7 tahun dendah sebesar 400 juta rupiah. Bila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 bulan. Menurut Jaksa Hal yang memberatkan terdakwa Yanni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu telah merusak sistem promosi jabatan di pemerintahan dan selaku bupati tidak memberikan teladan yang baik. Usai sidang, terdakwa pun enggan memberikan keterangan dengan alasan sakit. Tuntutan Jaksa tersebut dinilai kurang tepat dan untuk batahan sendiri akan dimasukkan dalam pledoi nanti. Tuntutan Jaksa tersebut dinilai kurang tepat dan untuk batahan juga yang belum terutarakan semuanya. Jaksa penuntut umum dari KPKPU meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tepikor Bandung mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun untuk dipilih pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Tadi sebagaimana kita dalirkan bahwa intinya keluarga politik bukan mencenderai kebanyakan di setiap kepala daerah atau pembala pengguna di PRD yang itu jabatan publik. Intinya kalau ada usut menyederai kepercayaan masyarakat, maka kita kebaikan untuk dijabut biar masyarakat, biar daerah tersebut atau wilayah tersebut terindah dari penjabat-penjabat yang pernah mendapatkan jabat bidana. Kasus tersebut terungkap setelah petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan dan terdakwa menerima uang 100 juta rupiah dalam kasus jual-beli jabatan di pemerintah Kabupaten Cirebon.